TKW asal Cianjur menangis hingga memohon agar dipulangkan, karena diduga mendapatkan perlakuan tidak enak. Berdasarkan sebuah potongan video memperlihatkan seorang wanita menangis pilu meminta pulang ke Indonesia usai disiram bubur panas oleh majikannya. Dalam video tersebut memperlihatkan Neni memohon agar segera dipulangkan karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan kasar majikannya. Saya nunggu-nunggu belum diproses, belum ada kabar, belum ada jemputan karena saya sudah tidak tahan, begitu Pak terima kasih, mohon tolong bantuannya. Jelasnya dalam video tersebut dilansir pada Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Sementara itu, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya, Ali Hildan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait juga Kementerian Luar Negeri. Pihak Astakiraci Anjur, juga Kementerian Luar Negeri siap membantu, secepatnya kita upayakan untuk pulang jelasnya. Berdasarkan video yang beredar juga laporan dari suami korban, diduga Neni berangkat secara ilegal ke Dubai melalui calo TKW di kampungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.